Kanopi sebuah mini market di Lebak, Banten, kehabis yang ambruk. Selain menimpa kendaraan yang tengah diparkir, kanopi tersebut juga menimpa dua orang konsumen yang tengah berbelanja. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan Suhendra yang tubuhnya tertimpa reruntuhan material bangunan mini market di Jalan Raya Rangkas Bitung, Kejamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Dibutuhkan waktu dan kehati-hatian untuk mengangkat tubuh Suhendra dari himpitan kanopi yang ambruk tersebut. Selain Suhendra, kanopi yang ambruk itu juga mengakibatkan korban lainnya, yaitu Ronnie yang mengalami luka di bagian kepala. Menurut keterangan saksi, kanopi ambruk saat kedua korban tengah menuju parkiran usai berbelanja. Selain membuat dua pengunjung terluka, kanopi juga menimpa empat unit sepeda motor yang tengah parkir. Dugaan sementara, kanopi ambruk karena besi yang menjadi penyangganya mengalami korosi hingga tak kuat menahan beban yang berat. Saya lagi ngobrol, ngobrol sama teman saya, kan. Ada bunyi, petak-petak bunyi. Saya enggak ngeluh kalau itu mau robo. Saya bangun, udah nimpah. Kedua korban selanjutnya dibawa ke puskesmas warung gunung untuk menjalani perawatan. Namun Suhendra akhirnya dirujuk ke RSUD Aji Darmo akibat luka parah di bagian paha. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan.